E-mail Sebenernya nih Setiap kali gue ngeliat ini Gue kayak ngenyek Ngenyek makeup untuk keubaran Karena di pikiran gue Yang namanya buka puasa adalah Yaudah Apa ya Kayak tampil Senatural, sebiasa Mungkin aja Atau juga lo mau buka puasa Nggak mau kemana-mana Tapi lama-lama gue mikir ya Gue mikir, gue mikir lagi Setiap kali gue buka puasa di luar Gue pasti selalu dandan Dandan-dandan gue ini Itu Tipenya sama Ngerti nggak? Jadi kayak Yaudah Nggak berubah-berubah Dan produk yang gue pake Juga nggak berubah-berubah Dari buka puasa yang A Terus ke B Ke C, ke D Itu Makeup gue sama aja Jadi Gue berpikir pasti ini adalah Signature Makeup gue Bookber Terus gue mikir Kenapa nggak kalau kita bikin Makeup Bookber Signature gue di sini Dengan Produk yang Sering gue pake Makanya ada video ini Kayaknya kelamaan gue ngomong Untuk intro Di video ini Jadi Kita langsung Bikin makeup tutorial My signature Bookber Makeup tutorial Pertama-tama di sini Gue akan nge-primer Muka gue dulu Pake Primernya Healthy Pro Yang base-nya Silikon ini Ini tuh Aduh Salah satu Primer terbaik Terfavorit gue Karena Apa ya Dia bener-bener bisa ngasih efek Makeup yang super halus Sangat-sangat super halus Bahkan Gue sempet beberapa Beberapa kali pake Primer yang Yang apa Yang teksturnya sama Yang base-nya tuh Silikon yang sama Tapi Cuma nanti Pro nih yang Bisa apa ya Ngasih efek Sehalus itu Di muka gue Ini Juara banget sih Asli Btw ini Gue udah pake Apa Pelombap Jadi Tinggal pake Si Apa namanya Primer ya Lanjut ke Foundation di sini Gue akan pake Foundation ini Dari Makeover Yang Power Stay Liquid Eh no Ini Power Stay Weightless Liquid Foundation Foundation ini tuh Jadi foundation Terfavorit gue sih Ketika gue Mau bukber Karena Hasilnya tuh Ringan banget Dan Ketika bukber Gue tuh Mau Apa Kulit gue tuh Nggak keliatan Ter-coverage Gitu loh Karena Biasanya Kalau kita habis Buka kuasa kan Ada pembakaran tuh Dalam tubuh Nah kalau pembakaran itu Sedang terjadi Suka ngerasa panas Dan Terkadang Hawa panas itu tuh Kayak ngeganggu Makeup gue gitu Jadi Gue pengen Foundation gue tuh Apanya gue Gue lebih kepengen Gue nggak mau memikirkan Makeup gue Ketika gue buka kuasa Jadi Inti dari makeup ini adalah Makeup nggak mau ribet Jadi semuanya Serba minimalis Serba cepat Hasilnya segar Asik segar Setelah foundation udah Disini Gue akan ngeconceal Sekaligus ngehighlight Buka gue Pakai Concealnya Maybelline Ini yang atas itu Sensable Yang bawahnya Deep Yang warna deep ini Selalu gue pakai Untuk Nutupin Kantok mata gue Dan makanya juga Tipis-tipis aja Gue juga suka Bawa ke dalam Sini Karena bagian sini Itu juga suka Apa ya Hitam dan Apa ya Kayak ada efek Biru-birunya gitu Terus gue bawa Ke sini Gue blend Kemudian gue blend Gue akan tambahin Warna light Tapi sedikit aja Untuk Masih Apa ya Efek cerah Gitu loh Semakin cerah Setelah Kayak selalu udah Gue akan nge-set Muka gue Pakai Maybelline fit me Yang Loose powder Ini warna apa ya Light Light Gue tuh lagi suka Pakai Apa ya Brush yang kecil Ketika gue nge-set Foundation atau Concealer gue Apa ya Ngikutin Raya No Gili Katanya mesti cek Youtube channelnya Dan dia Bener-bener Pakai Kuas yang Kecil banget Seginilah Kecilnya Untuk Nge-set Seluruh muka Ini Oh my god Jadi gue Sedang mengikuti beliau Karena kata Ryan Kalau kita pakai Brush yang kecil Itu bisa Menjangkau Celah-celah Muka Seperti di Celah-celah hidung Sama di Celah-celah hidung Oke untuk contour Disini gue akan pakai Produk dari O2O Ini yang Apa Naked Contour gitu Warnanya soft brown Cuman Gue gak Hanya contour disini Gue sekalian nge-bronze Karena warnanya tuh Super hangat Dan Cocok banget Untuk dijadiin Bronzer Jadi Bronzer Bronzer dan contour Setelah bronzer selesai Gue lanjut ke blush Blush Dan biasanya kalau blush tuh Gue suka kayak apa ya Tergantung mood sih Kalau gue pengen Blush yang agak sedikit Peach Pink gitu Gue akan pakai Browser dari Chanel Ini yang Twitter Rose Bentar Seperti itu Kalau gue pengen yang Apa ya Agak Pink Gue akan pakai Apa Bentar gue sambil buka ya Blush dari Maybelline Fit Me Yang warna Rose Yap Seperti ini Ini cantik banget Warna Dan Kayaknya Gue akan pakai Si Maybelline aja Dan gue tuh selalu suka ya Ketika gue Makeupan natural Atau Ya Makeup Bookber ini Gue suka Blush gue tuh yang Apa ya Pinknya tuh Semu-semu gitu Yang gak terlalu intense Tapi gak terlalu Tipis juga Jadi Menurut gue ini Masih agak intense Jadi gue mau coba Blend Terus Oke setelah complexion selesai Gue gak akan pakai highlighter Karena foundationnya ini tuh Menurut gue Cukup Agak glowing ya Ditambah nanti ketika kita makan Kan pasti Kebakar tuh Panas Yaudah Makin glowing Dan muka gue tuh Oily Gue gak kepengen Ketika gue makan Gue panas Badannya Keringetan Terus Ada highlighter Jadi muka gue Bering minyak banget gitu Enggak Thank you Jadi Udah cukup Pakai Binyak Alami aja Lanjut ke alis Gue akan ngealis Pakai Van Bow Ini yang Warna Brown Tapi hanya untuk Ngemingka alis gue aja Mulai dari bawah Sampai jumpa Setelah udah Jadi bingkainya Gue akan ngisi Pakai Mina Agent Brow Ini yang Warna Black Pakai Pensil alis ini Juga mesti hati-hati Karena selain Pigmentnya luar biasa Gue juga kepengen Alis gue tuh Terlihat natural Jadi apa ya Rambut-rambut alisnya tuh Tetap terlihat gitu Ini selesai Tinggal di Blend Di blend Eyeshadow Ali Di Sikat Gue ambil sikat gue dulu Oke alis yang kiri gue udah jadi Gue mau ngerjain mata Eh mata alis Kenapa sih Sekarang tuh ngomongnya Belibet banget Gue mau ngerjain alis satunya And I'll be right back Oke setelah alisnya jadi Disini gue akan lanjut Ke eyeshadow My favorite part Dan Untuk eyeshadownya gue tuh gak Ribet ya Maksudnya gak terlalu banyak Main color Dan Gue juga gak Pakai produk Eyeshadow yang banyak Disini gue cuman pakai Rule of reaction Yang liquid Eyeshadow ini Ini warnanya amber Warnanya tuh Bronzy Bronzy Coklat Gitu Cantik Banget Cantik banget Cantik banget Dan ini akan gue pake Di seluruh eyelid gue Dan biasanya Gue tuh gak pake Warna-warna lain Jadi kayak cuman Satu warna Set set blend Blend Jadi Itu yang akan kita lakukan sekarang Dan gue tuh gak pakai Apa namanya Base Eyeshadow ya Karena Ketika ditimpa Ditambahkan Si liquid Eyeshadow ini Akan ngebuat eyelid Tuh aku Apa Crissing gitu loh Jadi Langsung aja sis Hap Gitu Gue akan pake Ke seluruh Kepak mata Cantik banget Cantik banget warnanya Oke setelah udah Gak apa-apa Berantakan Karena kita akan blend Sebelum ini mengering Kita harus Cepet-cepet ngeblend Gue akan pake Blending brush Of course Apalagi Oke selesai Bagus ya Setelah keblend Gue akan nambahin Warna Ember tadi Di bawah Lower lash line Gue ini Tapi pake sisa-sisa Warna dari Shadow aja Apa brush yang tadi Ya Biasain bang Oke Ini selesai Super easy Super gampang Cuman pakai Satu eyeshadow aja Liquid Sebenernya ya Liquid eyeshadow itu Sangat-sangat Membantu kita Untuk orang-orang Yang gak bisa pake Shadow ini Juaranya Oke lanjut ke eyeliner Disini untuk eyeliner Sebenernya optional sih Kalo kalian mau pake eyeliner Silahkan Kalo kalian Gak mau pake eyeliner Ya Monggo Tapi disini Gue akan pake eyeliner Dari Wardah Ini yang pensil gitu Mana sih Bacaannya Oh ini dia Wardah Ini warna black Kemudian gue akan pake Di Film Oke Halinernya udah selesai Sekarang Tinggal pakai Mascara Sebenernya disini Optional sih Kalo kalian mau pake Bulu mata Silahkan Kalo gak pake Juga gak apa-apa Tapi Gue pribadi Tidak akan pernah Pake bulu mata Karena ini hanya Book bar Ya kan Jadi Biasa aja Oke gue udah pake Mascara off camera Dan gue Pakai Mascara Dari Aduh gue gak Bisa baca Susah banget Fontnya tuh Kayak gak Jelas gitu loh Tapi ini Express Control Makeup for Season Ini brand Cina gitu Dan Mascaranya tuh Gue suka banget Karena Dia ada fibernya gitu Dan Ngebuat Bulu mata gue tuh Jadi terlihat Lebih tebal Dan panjang Which I love Mascara yang bisa Ngasih efek Kayak gitu Dan terakhir Lipstick Untuk lipstick Disini gue selalu Pake dua produk Yang pertama itu Sebentar gue cari dulu BLP BLP yang lip coat Ini yang gingerbread Yap Yang satunya lagi Lip tinnya BLP Ini yang warna Warna wild berries Gue pake Dua produk ini Di apa ya Di Halal Korea Gitu lah Apa ya namanya Lupa Kenapa tiba-tiba lupa Gitu lah Panas dalam Panas dalam Lipstick gitu Udah gue akan Tambahin warna Si wild berries Tadi Di tengah-tengah aja Lupa Sampai Nah Sampai Gue mau pake kerudung dulu Abis itu kita balik lagi Kita ngobrol lagi ya, sebentar lagi So this is the final look makeup bookber Tutorial My bookber makeup Tutorial, whatever you wanna call it lah ya Super simple, super cepat Gampang banget Biasanya gue kalo makeupan Mau bookber gitu gue cuman butuh waktu 15 menit untuk hasil makeup Kayak gini, gue gak tau ya Kalo di video ini akan terlihat sangat lama Padahal super easy, super gampang So ya sampe sini dulu aja Makeup tutorial gue Makeup bookber Semoga bisa Memberikan inspirasi kepada temen-temen Yang lagi cari ide untuk makeup Bookber, bukan hanya Makebook, what? Bukan hanya makeup bookber, tetapi Makeup-makeup natural lainnya Ini bisa banget dia pake ya Sampai sini dulu video gue kali ini Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya I hope you guys learning something cool today And don't forget to give respect to people with disabilities Bye Selamat puasa!